Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita senantiasa diberi kesehatan Amin Kali ini saya akan memberikan tips Untuk para petani tebu atau mungkin petani yang lainnya Mungkin bisa bermanfaat Tutorial cara untuk mengetahui luasan suatu Lahan atau suatu medan Atau suatu sewa dan lain sebagainya Yaitu tanpa melakukan pengukuran dengan mengelilingi lahan tersebut Jadi yang penting kita harus tahu Batas-batas dari lahan tersebut Jadi nanti kita lihat Kita cek dari aplikasi yang sangat membantu Yang menurut saya sangat membantu Bagi khususnya para petani tebu Untuk mengetahui luasan Dari lahan yang mau disewa atau mau dikerjakan Yaitu aplikasinya adalah Fill Area Ini apa? Aplikasi tersebut Bisa kita Dekor Kita unduh secara gratis Setelah itu Disunakan untuk Melakukan pengukuran Dengan manual Yaitu mengelilingi lahan tersebut Atau dengan Secara Dari HP ya Secara dari HP Dari rumah Atau mungkin dari Dekat lahan tersebut Atau mungkin pada saat hujan Atau gimana Yang penting Tahu batas-batasnya Bisa kita lakukan Pengukuran secara Manual di HP Oke Coba kita Buka Untuk aplikasinya Yaitu Fill Area Begini tampilannya Untuk aplikasi Fill Area Mohon maaf ya Soalnya ini Lidah-lidah Jawa Jadi kalau Agak bahasa Inggris itu Kurang Pasah ya Ya seperti ini Namanya juga Aplikasi gratis ya Ada Ini apa Sponsor ya Bisa kita lihat Oh ini Niger Ini mana Ini Libya Mesir Wah Bisa kita lihat Tapi kita langsung Tekan untuk Pocok kanan atas Untuk lokasi Kita sendiri Ya Seperti ini Seperti Dunia dalam Genggaman Yang gitu Ya oke Ini sekarang Kita berada Di Mana ini Ini di Ndrokilo Desa Ndrokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bujonegoro Yaitu Ini di rumah Saya ya guys Ini rumahnya Ini dekat Masjid Baitur Rahim Desa Ndrokilo Eh Sorry Dusun Proserjo Desa Ndrokilo Ini Kita akan Mencoba Mengukur Luasan Lahan Yang kemarin Saya Lakukan Kultivasi Ya Ini Tempatnya Di Desa Mojorejo Kecamatan Pedungadem Kabupaten Bujonegoro Jadi Saya sudah Hapal Mungkin Untuk teman-teman Petani Yang sudah Tahu Batas-batasnya Lahan Yang akan Dilakukan Pengukuran Bisa Dicek Melalui Aplikasi Yang sangat Membantu Ini Kita Ambil Arah Mojorejo Ya Ini Memang Sinyalnya Agak Susah Belok Lagi Ini Ini Ya Aplikasi Ini Lahannya Untuk Tebu Itu Ada Tiga Jenis Gambar Ya Pada Saat Di Aplikasi Tersebut Seperti Ini Ini Hitam Ini Kebanyakan Tebu Terus Seperti Ini Hijau Ini Juga Tebu Terus Ada Juga Yang Seperti Ini Ini Tebu Ini Tebu Saya Sendiri Dan Ini Ini Juga Tebu Ini Kalau Terang Ini Pasti Kebanyakan Tebu Oke Kita Lanjut Untuk Pengukuran Pengukuran Di Lahannya Ya Ini Kita Coba Ini Kita Tekan Tombol Plus Pada Pocok Kiri Bawah Terlalu Kita Tekan Area Nomor 2 Nah Ini Di area Ini Ada Dua Pilihan Dua Pilihan Yaitu Yang Satu Manual Yang Satu GPS Kalau Manual Ini Bisa Kita Lakukan Di HP Kalau Yang GPS Ini Kita Nanti Akan Melakukan Mengelilingi Lahan Tersebut Ya Kalau Yang GPS Ini Lebih Akurat Cuma Di Lahan Mungkin Berkendala Di Itu Apa Sinyal Jaringan Kalau Manual Ini Kita Bisa Jari Jauh Oke Kita Coba Untuk Yang Pengukuran Menggunakan Manual Oke Ini Kita Tekan Di Pojok Lalu Kita Tekan Di Pojoknya Lagi Setelah Itu Kita Tekan Di Pojoknya Lagi Kita Tekan Di Pojok Atas Lagi Ya Seperti Ini Setelah Itu Kita Tinggal Menyesuaikan Tepi Tepi Dari Lahan Tersebut Ya Oke Kita Coba Seperti Ini Kita Tarik Ini Kita Tarik Lagi Kayak Gini Set Gini Terus Kita Pocoknya Lagi Kita Tarik Lagi Kita Pas Untuk Lahan Tersebut Kita Pas Lagi Ini Kita Pas Lagi Kita Pas Lagi Ini Waktunya Sudah Sholat Ashar Oke Lanjut Kita Sudah Terlanjur Ini Nanti Menyusul Ini Untuk Mengetahui Luasanya Bisa Kita Lihat Di Atas Ada Tulisan Area 8,78 Ini Terus Perimeter Untuk Area 8,78 HA Ini Berarti 0,87 Luasanya Lalu Kita Lakukan Save Di Atas Pojok Kanan Atas Lalu Kita Kasih Nama Nama Kultivasi Satu Lalu Kita Kasih Foto Nanti Tidak Usah Nanti Mungkin Kalau Teman Teman Mau Ngasih Foto Bisa Dilakukan Pemotoan Atau Pelakuan Atau Pada Saat Dilokasi Bisa Ditambahkan Foto Oke Lalu Kita Save Ini Soalnya Kemarin Sudah Saya Ukur Jadi Nanti Jadi Ini Ada Dua Ukurannya Kita Coba Cek Nah Ini Kultivasi 0,87 8 Hektar Oke Setelah Itu Untuk Sorry Untuk Mengetahui Beberapa File yang sudah Kita Save Kita Bisa Tekan Garis Tiga Kiri Atas Lalu Ini Nomor Dua Save Ini Ini Lokasinya Beberapa Petak Yang sudah Kita Lakukan Pengukuran Ini Coba Kita Kita Pilih Yang Lokasi Kultivasi Ini Kita Tekan Ini Bisa Kita Kirim Ini Kalau Ngirim Ini Kita Kirim Bisa Kita Kirim Bisa Kita Share Ke Teman Teman Bisa Ada Beberapa Ini Ya Apa File Ya Bisa PDF Bisa KML KMZ Weblink Nanti Nanti Bisa Teman Teman Coba Otak Atik Sendiri Jadi Mungkin Sekian Video Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh